Artinya kalau seseorang, baik dia individu yang paling kecil Mempunyai pinjaman sepeda motor Atau apapun juga yang paling kecil nilainya Dan tidak melakukan pembayaran dengan tertib Manakala dia pernah macet di satu perusahaan saja Dan dia tidak melakukan pembayaran Dia tidak akan bisa lagi untuk mendapatkan pinjaman dari institusi manapun juga Kalau dulu bisa dia lari ke kiri, ke kanan, aman dia Kita ketemu kembali bersama kami dalam LPPI Voice Saluran daring LPPI dalam menyuarakan berbagai informasi dan inspirasi Tentang ekonomi, keuangan, dan perbankan Selamat datang Pak Suhandi Salam hormat dan salam sehat Pak Apa kabarnya Pak hari ini? Baik Pak Amin, terima kasih atas undangannya juga Salam hormat dan salam sehat Buat teman-teman di perbankan khususnya Dan Pak Amin juga Baik Pak, berbicara mengenai perusahaan pembiayaan Mungkin masih ada sobat LPPI yang masih belum paham Pak Sebenarnya apa sih perbedaan perusahaan pembiayaan dengan Bank? Ijin Pak mungkin agak sedikit panjang Saya mau menceritakan sejarah tentang perusahaan pembiayaan ya Pak ya Di masyarakat kita juga Kalau kita bicara bekerja di mana Pak Suhandi Bekerja di mana Pak Budi misalnya Oh bekerja di perusahaan pembiayaan apa itu? Banyak yang kurang paham Begitu kita bilang leasing Mereka langsung connect gitu ya Pak Amin ya Nah jadi memang cikal bakal daripada perusahaan pembiayaan Pada awalnya di tahun 1975 Kegiatan utamanya itu hanya satu Pak Amin Yaitu pembiayaan sewa guna usaha yang kita kenal leasing Jadi membeli barang produktif Yang beli itu adalah perusahaan leasing Maka perusahaan leasing itu kita menamakan dirinya sebagai lesor Yang menyewa lesi Nah konsep leasing ini memang dibawa oleh perusahaan Jepang Waktu itu di tahun 1975 kita kenal Dulu namanya si Orient Bina Usaha Leasing Sekarang kita kenal dengan ORIX Indonesia Finance Amin Di tahun 1975 bukan hanya Orient Bina Usaha Leasing yang berdiri Tetapi ada perusahaan yang kita kenal dengan Pan Maritim Lis Ya dimiliki oleh Kementerian Keuangan Ya saat ini dimiliki sepenuhnya oleh Mayoritasnya oleh Bank BNI Pak Amin Nah kedua perusahaan ini berbeda karakteristiknya Tahun 1975 pada saat Obul berdiri Mereka membantu para industriawan Artinya misalnya pada waktu itu dikenal banget di tahun 1975 Belum alat berat belum terlalu banyak Ya tetapi banyak membeli mesin-mesin industri Ya kita kenal di 1975 di awal tahun 80-an Dan kita tuh industri tekstil berkembang ya Pak ya Nah disitu mesin-mesin produktif seperti industri itu Masuklah ke dalam kontrak sewa guna usaha Atau kita kenal dengan financial lease Nah dengan demikian belum begitu banyak perusahaan leasing Masih di dalam pengawasan pertinian perdagangan Seperti sewa menyewa biasa Hanya perbedaannya kalau kontrak leasing itu bukan seperti sewa Terus akhirnya di masa akhir sewa Misalnya kontrak 3 tahun Itu ada perjanjian dimana setelah akhir masa sewa Karena banyaknya pakai kontrak financial lease Artinya setelah 3 tahun selesai sewanya Beralilah barang leasing yang disewakan itu menjadi milik lesi Nah pada waktu berali tersebut Kan di awal ada uang muka yang dibayar Sebenarnya uang muka itu security deposit Nanti itu akan menjadi nilai awal daripada yang si lesi tersebut Misalnya 100 waktu dia bayar 20 Uang muka di depan itu security deposit Dicicil 80 selesai Nanti dicatat di buku si lesi Pada selesai 3 tahun Itu 20 adalah nilai daripada mesin tersebut Mulailah dia depresiasi Gitu loh Pak Amin Nah Tahun 80-an Leasing Nah dikira-kira dengan perkiraan itu Sekitar tahun akhir tahun 80-an itu 888-89 Mulai tiba-tiba ada kebutuhan Akan kredit mobil Pak Roda 4 Saya masih ingat pada waktu itu Saya baru mulai bekerja di tahun 88 Di PT Obul Sekarang Orix Indonesia Finance Dibuatlah satu divisi otomotif Kenapa? Karena pada waktu itu Almarhum Angkangho Yaitu Panglimanya daripada Honda Waktu orang dulu beli mobil itu masih cash Pak Amin Masih tunai Saya masih ingat harga mobil itu Murah banget ya Pak Di tahun 82 itu Mitsubishi Lancer hanya 8 juta Pak Ya mungkin terus merangkak naik-naik Sedikit naik Sedikit naik Nah pada waktu itu Saya masih ingat Saya masih seorang marketing ya Pak ya Tiba-tiba dipanggil oleh Almarhum Angkangho Kalau ya Ada orang yang mau beli mobil Honda Selama ini cash Coba kamu hitungin Orangnya mau kredit 1 tahun nih Cicil 1 tahun Tapi sayang tanpa bunga Coba subsidi saya berapa? Waktu itu mulai tuh Subsidi saya berapa? Jadi biarlah orang itu tidak dikenakan bunga Tapi bunganya dari kamu berapa? Saya yang bayar Sebagai dealer mobil gitu lupa Waktu itu kita bilang Bisa sih saya hitung Kredit 1 tahun pun bisa Tapi secara peraturan kan Kita hanya punya kontrak leasing ya Pak Amin ya Kontrak leasing itu ada Minimalnya harus misalnya 3 tahun Terus bagaimana setahun? Ah kreatif sedikit lah Kreatifnya bagaimana? Dibuatlah kontraknya 3 tahun Tetapi selesai bayarnya 99% 1 tahun Sisanya 1% Artinya sebenarnya sudah lunas 1 tahun Nah tapi ada satu masalah lagi Pak Amin NPWP Kalau dia individu kan harus ada NPWP Karena kontrak leasing itu kan Ada kaitannya dengan perpajakan Ya nanti saya sampaikan Keuntungan daripada sewa guna usaha leasing Seperti apa Ada kaitannya Nah pada waktu itu kan kita tahu Setiap individu yang bekerja di Indonesia Tidak punya NPWP NPWP itu baru punya mungkin sekitar 2003-2004 lah Setiap pekerja itu baru punya NPWP Waktu itu di-enforce Setiap orang harus punya NPWP Kalau dulu kita PPH 21-nya langsung dipotong oleh Pemberi kerja gitu kan Pak Amin Masih di tahun 80-an, 90-an Nah di Indonesia kan apapun bisa kreatif Bikinlah surat pernyataan yang kata Pak Amin Surat pernyataannya apa? NPWP sedang diproses di kantor pajak Nah nggak selesai-selesaikan Pak Kalau di-audit Oh iya lupa ya Pernyataan saya tanya dulu deh Udah selesai belum gitu loh Namanya NPWP Nongol pas waktu perlu Kalau di-audit Nah baru kita cari-cari tuh Pak Nah itulah cerita cikal bakal Tiba-tiba dari kredit yang namanya Leasing alat berat Atau sewa guna usaha alat berat Barang produktif kita sebut Mesin-mesin industri Tiba-tiba ada Ada satu demand Untuk kredit mobil Kenapa? Karena waktu itu Saya masih ingat Amarum Angkaho mengatakan Kalau bapak-bapak kalian tuh Beli mobil Nggak pernah mau berhutang Tapi anak-anaknya Walaupun sekolah di luar negeri Balik Di sana udah ngerti Kredit cut tuh di Amerika Katanya Ngerti utang Katanya bisa cicil-cicil Nah ini Opportunity Kesempatan baru pada waktu itu Nah akhirnya masuklah Yang kredit-kredit mobil Memang belum banyak Dimannya Tetapi sudah mulai ada Pakai kontrak sewa guna usaha Melihat seperti ini Pemerintah Dan melihat ini Seperti masuk ke dalam Pinjam-meminjam Karena orang beli kendaraan Kan minjam terus Dicicil Nah tahun 91 Keluarlah peraturan Menteri Keuangan Pak Amin PMK 1169 Tahun 91 Nah itulah Peraturan pertama Untuk perusahaan Pembiayaan Kenapa? Berubah dari leasing Menjadi perusahaan pembiayaan Atau bahasa Inggrisnya Multi finance Pak Yang mengatur Empat kegiatan usaha Sewa guna usaha Pembiayaan konsumen Credit card Dan anjak piutang Pak Amin Sebenarnya leasing itu ada dua Financial lease Dan operating lease Nah kalau operating lease itu Dia menyewa-nyewa-nyewa-nyewa Sampai selesai Tetapi tidak beralih Kepemilikannya tetap menjadi milik lesor Seperti kalau kita sewa mobil aja gitu Kita pakai dan tidak beralih Perbedaannya Kalau financial lease Setiap tagihan yang kita minta Lesi membayar setiap bulan Tidak disertai PPN atau faktur pajak 10% Tapi kalau operating lease Harus ada Pak Bedanya di situ Jadi kan sewa-nyewa saja Nah disinilah letak perbedaannya Kenapa sih orang Mau beli alat berat Mau beli mesin Padahal di perbankan Bisa menjaminkan alat berat Dan mesin tersebut Sebagai jaminan Kedua atau ketiga Daripada jaminan pabriknya Gitu kan Pak Amin Namun perlu dipahami PMK 1169 Mengatur aturan yang dimana Kalau orang masuk ke dalam kontrak leasing Cicilan yang dibayar oleh lesi Itu bisa dianggap sebagai biaya Nah dengan dianggap sebagai biaya Pokok dan bunga Artinya apa Itu bisa melakukan tax planning Itu kita namakan Tax deductible Pak Cicilannya Nah kalau dengan bank Yang hanya bisa dianggap biaya bunga Nah pokoknya Itu yang bisa dianggap biaya Harus dengan konsep depresiasi Berarti coba bayangkan Pak Amin Kalau dia membeli mesin yang sangat besar Seperti mesin tekstil Mungkin depresiasinya harus 10 tahun Secara akutansi Harus 15 tahun Padahal kalau dia beli secara leasing Kalau dia perusahaannya sangat profitable Depresiasi yang dia harus depresiasikan 10-15 tahun Bisa diperpendek dengan 3 tahun Pembayaran cicilannya bisa dianggap biaya Sehingga keuntungannya itu dipotong biaya Menjadi lebih kecil Keuntungannya bayar pajaknya lebih kecil Ini hanya kemanfaat Daripada PMK 1169 itu sendiri Tahun 91 Jadi itu perbedaannya Pak Amin Sangat panjang Mohon maaf Tadi saya bilang ini panjang nih sejarahnya Tetapi orang paling tidak harus memahami Mengerti kok ada perusahaan leasing Atau perusahaan multifinance Yang harus bersaing dengan bank Padahal kami pinjam duit juga dari bank Tapi mereka hidup Nah secara habitat kami hidup Karena kami mempunyai karakteristik Yang berbeda Dan ada manfaat Untungnya sendiri Kalau masuk ke dalam kontrak sewa guna usaha Terima kasih Pak Suwandi Cukup jelas Pak Jadi kalau kemudian kita lihat Dari sisi pembiayaan Yang membedakan antara bank Dengan perusahaan pembiayaan itu sendiri Sudah cukup jelas Pak Kenapa kemudian tetap bisa eksis Meskipun perusahaan pembiayaan Juga mendapatkan fundingnya dari bank Beberapa salah satunya adalah dari bank Baik Pak Suwandi Jika melihat perjalanan Bapak nih Di sektor pembiayaan ini Sudah tidak diragukan lagi Pak Kecitaan Bapak terhadap perusahaan pembiayaan Karena long story ya Pak Yang cukup panjang kisahnya Dan menurut Bapak nih saat ini Pak Apa sih yang kira-kira menyebabkan Bapak itu Begitu cinta Pak dengan industri ini Pak Kalau kita bicara mengenai pengalaman ya Pak ya Jujur ngomong awal-awal Setiap orang mempunyai Dream atau impian Big dream saya waktu saya sekolah di Amerika itu I want to be a city banker Everybody lah waktu jaman itu Pengen jadi city banker Kerja di city bank Saya pernah di interview di city bank New York Terus mau di training di sana Tapi melihat kota New York Saya kayaknya kurang Kurang suka ya dengan kehidupan yang ada Dan segalanya Melihat seberautan kota New York Saya kembali ke San Francisco Saya bekerja di perusahaan sekuritas Pak Pulang ke Indonesia Juga berusaha kerja di bank Pak Apply-apply di bank Tapi alhasil Saya mendapatkan panggilan Bekerja di PT Obul Pak Yang sekarang namanya ORIX Indonesia Finance Nah waktu itu pun saya juga Berpikir ini perusahaan apa ya Karena kan juga Saya belajar Apa itu leasing dan segalanya Oh rupanya ada ya di Perusahaan keuangan Spesifik Jualan uang Tetapi hanya spesifik produknya leasing Waktu itu Pak Terus consumer finance kan Juga baru mulai Kan 88 Saya bekerja Tahun 91 baru ada PMK 1169 Nah Menarik Pak buat saya Karena Belajar Konsep leasing itu Rupanya Banyak Variasinya Pak Karena kita Harus menghitung present value Future value Time value of money Ini Ada kaitannya dengan Apa yang saya belajar Waktu saya ambil MBA itu Saya di bidang finance Keuangan Pak Jadi Kita harus memutuskan Kalau misalnya Satu perusahaan itu Harus beli Atau harus Sewa Leasing misalnya Manfaatnya dimana Nah saya pelajari Lebih dalam lagi Lebih dalam lagi Nah di ORIX Saya diberi kesempatan Selain sebagai trainee Management trainee Terus saya juga Alhamdulillah Bisa naik pangkat Sebagai junior officer Senior officer Nah Pada saat saya Merangkak sebagai Assistant manager Diberi kesempatan Juga memberikan training Memakai HP 12C Menghitung present value Time value of money Saya paling suka tuh Pak Memang itu pelajaran Yang dulu saya suka Jadi saya enjoy Pak Nah memang Kalau Pak Amin tanya enjoy Tapi terus kenapa Keperbankan Nah Dream saya kan dulu Mau di bank Pak Terus akhirnya Saya diajak Untuk bergabung Bank Tamara Bank Tamara Saya bergabung Awal muasalnya Saya diminta Untuk mendevelop Consumer financing Kredit Otomotif Pak Ya itu kan ada hubungan Tempat saya bekerja lama Pak Tapi jalan berjalan Dengan waktu BOD-nya Bank Tamara Agak kurang Kurang Srek juga nih Masuk di pembiayaan Otomotif mobil Karena Konteksnya Kalau debiturnya Macet Kita tarik Ada debt collector Yang sering mengkhawatirkan Pak Nah Dengan seperti itu Akhirnya Saya dialihkan Pak Sudah mencoba Membuat proposal Bagaimana kita mau masuk Ke pembiayaan Konsumtif Untuk pembiayaan Mobil KPR sudah ada Ini masuk di mobil Jadi tidak jadi Bang Tamara Akhirnya saya Menjadi wakil pimpinan cabang Kantor pusat Terus menjadi pimpinan cabang Di satu cabang Yang saya baru Bangun di tahun 96 Yaitu di Tomang Berkembang menjadi Tujuh cabang 99 Suka atau tidak suka Bang Tamara Harus di Take over oleh BTO Pak Oleh pemerintah Dan Bersyukur lagi Alhamdulillah Saya Mendapat pekerjaan Di PricewaterhouseCoopers Konsultan Pak Mau tidak mau Pada waktu Satu saat saya Membantu beberapa Perusahaan Misalnya contohnya Akuisisi Bank BCA Saya bantu Pak Terus Akuisisi WOM Finance Saya bantu BII Saya ditawarin Sama Bank BII Untuk kembali Ke multifinance Nah di tahun 2004 Itulah cikal bakal saya Kembalilah ke multifinance Pak Kalau Bapak tanya Kecintaannya Kenapa Ya memang saya Menarik sekali Seperti yang saya tadi Produk Leasing ini Mempunyai Unikan sendiri Punya tax deductible Dan saya punya Komunitas Yang dimana Sahabat-sahabat saya Yang dulu pernah menjadi Salesman Di dealer-dealer otomotif Udah pada Jadi direktur Atau paling tiga GM Atau pimpinan cabang Nah mereka Support saya Ayo kembali lagi lah Ke sektor leasing Nah disitu Jadi memang Kata cinta itu Ada-ada artinya Pak Kita kalau sudah Mendalami Suka Jadi cinta itu Cerita indah Namun tiada akhir Pak Jadi ceritanya indah Kenapa? Karena saya mendalami Konteks leasing itu Diberi kesempatan Pada saat saya bekerja di Obul Atau Orix Saat ini Saya menjadi Training Manager Pernah sekaligus Juga di marketing Di analis Artinya apa? Saya jadi Mendalami dan Mengerti Apa manfaat Daripada leasing Dan kalau jualan Jadi mudah gitu loh Pak Kira-kira gitu loh Spesifik Dan sampai hari ini kan Pak Tidak ada industri Keuangan lainnya Yang bisa menjalankan Kontrak leasing kan Pak Perbankan aja kan Gak punya izin leasing Pak Baik Terima kasih Pak Suandi Jadi Awalnya kecintaan itu Malah Dimulai dari Bangku kuliah Pak Kemudian lanjut Karena cukup lama juga Berkecimpung di dunia Yang habitatnya Emang seputar Multifinance Akhirnya Bapak jatuh cinta Karena Cerita Bapak tadi kan Sambung bergayut Pak ya Dari Sekolah di Amerika Kemudian pulang ke Indonesia Saya jadi Tertarik nih Pak Untuk Bertanya lebih lanjut Kalau kemudian dikaitkan Dengan Kondisi ekonomi di Indonesia Pak Sebenarnya kemudian Peran perusahaan pembiayaan ini Dalam menstimulus ekonomi Seperti apa ya Pak Jadi peran serta perusahaan pembiayaan Buat perekonomian Indonesia Kita bisa lihat Pak Pada saat krisis selesai di Y2K Tahun 2000 Pak Semua Para ekonom Di Indonesia Menyadari bahwa Penyebab krisis Asia itu Adalah korporasi Pak Sadar pada saat itu Dan pemerintah sadar bahwa Yang sebenarnya Pendorong ekonomi Indonesia itu Adalah ekonomi kerakyatan UMKM Pinjaman-pinjaman kecil Nah kebangkitan terjadi Adalah Bukan di kontrak Sewa guna usaha Atau lising Karena baru mulai lagi kan Pak Karena waktu itu banyak Perusahaan tekstil yang jatuh Ya Terus Banyak sekali Perusahaan-perusahaan korporasi Yang jatuh Nah Perusahaan Multifinance Atau pembiayaan Kita kenal waktu itu Yang mulai berkibar awalnya Adalah Adira Finance Pak Dengan kepemilikan Pak T.P. Rahmat Mempunyai Adira Mobil dan Adira Motor Atau sebagai main dealer Daripada Sepeda motor Honda Di Jawa Barat Ini mempunyai Keuntungan sendiri Jadi setiap penjualan motor itu Orang yang membeli motor Di Channel melalui Kalau mau kredit Di Adira Finance Adira diakuisisi Pak Di 2002 Kalau nggak salah Pak Dibeli oleh Temasek Diakuisisi Nah Dana nggak bisa ambil dari masyarakat Tapi langsung dia Join financing Pak Dana dari Bank Danamon Langsung di channel ke Dengan join financing konsep Ke Adira Adira Mempunyai Dana yang tidak terbatas Karena Bapaknya Danamon Sehingga Bertumbuh Penjualan motor Bertumbuh di awal tahun 2000an ini Sehingga pertumbuhan Pembiayaan konsumen Otomotif roda 2 dan roda 4 Tumbuh dari tahun 2000 Sampai 2015 CAGR nya rata-rata sekitar 25-30% Compounded annual growth rate nya 25-30% Nah Pembiayaan produktifnya Mesin-mesin maupun alat berat Ada Tetapi kan tidak begitu Tumbuh seperti Otomotif Pak Ya Jadi Sehingga portofolio yang tadinya Banyakan sewa guna usaha Sebelum krisis terjadi Berbalik Pak Menjadi Pembiayaan otomotif Di nomor 1 Keduanya adalah Pembiayaan Sewa guna usaha Ini penyebabnya Dimana kita semua sadar Bahwa Ternyata Kebutuhan akan Kendaraan Sangat besar di Indonesia Dan rakyat kita banyak 200 juta lebih Butuh untuk beli kendaraan Dan sepeda motor itu kan Pada dasarnya orang Kalau beli sepeda motor itu Tidak pernah nanya bunga Pak Amin Nanyanya begini Cicilan saya berapa? 500 ribu Nah kalau pendapatannya 2 juta Cicilan 500 ribu Dia naik Naik bus yang memang Secara infrastruktur kan Harus dari rumah Jalan kaki agak panjang Untuk ke stasiun bus Secara infrastruktur kita masih Masih kurang baik Sehingga akhirnya orang berpikir Saya harus naik bus berapa kali Dan segalanya Uangnya itu daripada dia naik bus Dipakailah untuk bayar cicilan Yang 500 ribu Dibagi 30 Sehari Paling tidak Paling sekitar 15 ribu 20 ribu rupiah kan Pak ya Antara 15 ribu sampai 20 ribu rupiah Itu bisa dipakai untuk kredit sepeda motor Nah disinilah tumbuh kredit sepeda motor Tumbuh dengan luar biasa Dan kita menjadi salah satu Juga yang ikut Menumbuh kembangkan Perekonomian di Indonesia Karena suka atau tidak suka GDP Itu kan gross domestic product kita Itu kan terdiri dari 3 Investasi Consumerism Dan government expenditure Pak Jadi pertumbuhan ekonomi Peran kita di dalam pertumbuhan ekonomi Sebenarnya juga Yang paling penting Tidak lupa adalah Kita harus bersyukur Dan berterima kasih Kepada satu kandung kita Yaitu perbankan Yang membantu Memberikan pinjaman Kepada perusahaan pembiayaan Pak Kita tumbuh Karena tentu Bank-bank percaya Kepada kami Dan memang di 2015 2016 itu ada kejadian double financing Dan segalanya Sehingga Kepercayaan perbankan Menjadi luntur sedikit Dan Terjadilah Kepuran percayaan Ke beberapa multi finance Terutama Kepada multi finance Atau perusahaan pembiayaan Yang dimiliki oleh Individual shareholder Nah ini saya Nanti di sini juga Saya harus berani memenggali Sebenarnya Sejogjanya Harusnya perbankan Saat ini Harusnya kembali lagi nih Pak Kepada kita Jangan gak percaya Lagi Kepada sebenarnya Sekarang ini sudah punya Alat ukur monitor Kita sudah menyediakan Infrastruktur yang baik Kami dari asosiasi Sudah mengembangkan Yang namanya Aset registry Dan Dan sebenarnya Perbankan Waktu lagi Menopang kita Di tahun 2000 Sampai 2015 Kita ini Belum Belum terkoneksi Satu dengan lainnya Pak Misalnya Nasabah itu Macet di satu Perusahaan pembiayaan Dia nakal Gak bayar Dia bisa lari ke perusahaan Pembiayaan yang berikutnya Pak Karena tidak saling terkoneksi Atau kita kenal Dengan di bank itu BI checking ya Pak ya Nah sekarang Pak Per April 2019 Seluruh Industri keuangan Bank Non-bank Pasar modal Yang melakukan Tindakan Tindakan Pembiayaan Atau memberikan pinjaman Kepada Para debiturnya Atau kita Kalau kontrak Leasing kepada Lesinya Itu harus Melaporkan kepada OJK Kedalam laporan Selik Pak Amin Artinya Kalau seseorang Baik dia individu Yang paling kecil Mempunyai pinjaman Sepeda motor Atau apapun juga Yang paling kecil Nilainya Dan tidak melakukan Pembayaran dengan tertib Dimasuk Tetap kita harus Memberikan laporan Sesuai dengan apa Yang diatur oleh perbankan Call 1 Call 2 Call 3 Call 4 Call 5 Nggak bisa lari Pak Manakala dia pernah Macet di satu Perusahaan saja Dan dia tidak Melakukan pembayaran Dia tidak akan Bisa lagi Untuk mendapatkan Pinjaman dari Institusi manapun juga Kalau dulu bisa Dia lari ke kiri Ke kanan Aman dia Pak Nah seharusnya Hari ini Kualitas perusahaan Pembayaran Sudah sangat baik Karena kita kan Sudah mempunyai Alat perangkatnya Bahkan Ngecek Sleeknya Sudah bisa Terus Kita sudah terkoneksi Kedua Kita bisa cek Dukcapil Atau biometrik Pak Untuk tidak ditipu Bahwa KTP-nya palsu Ketiga Asosiasi sudah Membangun Kita mempunyai PT Rapindo Yang membangun Namanya Credit checking Untuk aset registri Nomor rangka Nomor mesin Nomor alat berat Supaya tidak terjadi Penipuan oleh dealer Penipuan oleh siapapun juga Satu mobil bisa dibiayain Oleh beberapa Kreditur Atau satu mobil bisa Nomor rangka Nomor mesinnya Bisa diberikan jaminan Kepada beberapa bank Karena itu Rencananya ke depan Ini akan menjadi Sangat baik Pak Credit checking ini Bukan hanya Nilai Bukan kolektibilitas Tetapi aset Nomor rangka Nomor mesin Sudah terregistrasi Di PT Rapindo Atau aset registri Yang dibangun oleh APPI Pak Makin seru nih Pak Suandi Jadi malah sudah Makin mengkerucuk Ini saya Jadi Makin penasaran Pak Untuk bertanya Lebih lanjut Kaitannya dengan Yang terakhir Bapak sampaikan Dukungan dari Perbankan juga Kemudian sudah Banyak hal Yang juga Direncanakan Untuk perbaikan Dalam kaitannya Menjaga ya Pak Secara risiko Juga Dengan Aset register Tadi Pak Itu cukup menarik Pak Saya jadi ingin Bertanya lebih lanjut Ini Pak Kemudian Silahkan Pak Iya Pak Alasan Sendiri Pak Menurut Bapak Ini kaitannya Dengan industri Pembiayaan ini Harus jaga Kesehatannya Karena pastikan Yang Bapak sampaikan Tadi ada hubungannya Dengan tingkat Kesehatan industri Ini ya Pak Itu seperti apa Menurut Bapak Seperti saya sampaikan 2013 Kami masuk dalam Pengawasan Otoritas Yasa Keuangan Ya Secara perlahan Peraturan Perusahaan Pembiayaan Semakin Mendekati Aturan yang ada Di perbankan Saya boleh cerita Mungkin di tahun 2020 Akhir tahun 2020 Kita sudah hampir sama Dengan apa yang ada Di perbankan Apa yang ada Di aturan perbankan Ada di kami Ya Kita bicara Capital education ratio Ada Rambu-rambu Rasio-rasio Yang harus dipenuhi Ada Bahkan Kalau kita bicara Tingkat kesehatan Keuangan Itu ada 4 pilar Pilar pertama Kita bicara Tata kelola yang baik Tata kelola itu Prinsipnya Ada 5 Tarif Transparan Accountability Responsibility Independent Dan Fairness Bagaimana BOD BOC itu Harus menerapkan 5 prinsip Tata kelola Dengan baik Dan ada Pelaporan Yang harus kita lapor Kepada OJK Secara berkala Selanjutnya Kita masuk Kedalam pilar kedua Yang kita kenal Dengan 8 jenis resiko Sama yang ada 8 jenis resiko Yang ada di perbankan Antara lain Kita bicara Resiko strategi Resiko pasar Resiko likuditas Resiko kepatuhan Resiko reputasi Resiko hukum 8 resiko Yang sama Dengan ada Yang di perbankan Itu adalah 4 pilar Yang harus kita perhatikan Yang ketiga Kita bicara Rentabilitas Yang keempat Kita bicara Permodalan Pak Tingkat kesehatan ini Menjadi 4 pilar Yang harus kita laporkan Ke OJK Dan OJK Memantau Dari tim pengawas Dari laporan Yang kita ada Yang nanti Akan menjadi Dasar dari tim pengawas OJK Untuk Melihat Seperti apa Profil dari Masing-masing perusahaan Pembiayaan Dan nantinya Mereka akan Masuk dalam Proses audit Dan untuk Melakukan Pengecekan Dari laporan Laporan Yang kita ada Selain daripada Laporan-laporan lain Yang harus kita Masukkan kepada OJK Kalau kita bicara Laporan Sekarang mungkin Lebih dari 30 laporan Setiap Tahun Mungkin Banyak sekali Laporan Namanya Sama dengan Perbankan Dan kita harus Patuh Kepada OJK Dan hampir Semua yang ada Di Peraturan yang ada Di perbankan Sekarang sudah Sudah Ada di kami Jadi Sejogjanya Dan selayaknya Perbankan itu Aman Pak Karena kita ini Memang sudah Mengikuti Apa yang ada Di perbankan Peraturan-peraturan itu Sudah masuk ke Perusahaan Pembiayaan Baik Pak Suandi Terima kasih Jadi sepertinya Sejalan ini Pak Kekhawatiran kita Berpikir tentang Permodalan dari Bank itu Masuk ke Multifinance Rasanya dengan Pengawasan tingkat Kesehatan yang Sedemikian rupa Sudah tidak ada Kekhawatiran Bank untuk Kemudian Kembali Melirik 100% Ke Industri Membiayaan ini Pak Masih berkaitan dengan Konsistensi dan Sustainability Pak Untuk bisnis ini Kedepan Ini Kira-kira Sejauh mana Pak Pemerintah Mendorong Industri ini Agar Berkembang secara sustain Kedepan Kalau dari kami Pak Tentu Kami ini Hanya satu yang Apa Sangat punya Ketergantungannya Dimana 70% Pendanaan kami Dari perbankan Nah Kalau perbankannya Sendiri Masih Kurang percaya Tentu Ya kita Sustainability-nya Terganggu Ya tentu Kalau kita bicara Hari ini Perusahaan-perusahaan Pembiayaan yang dimiliki Oleh perbankan Kurang lebih ada 30 ya Pak ya Bank yang milik Pembiayaan Multifinance Itu mungkin Tidak akan ada Kendala Apa Namanya Dana Perusahaan-perusahaan Pembiayaan yang dimiliki Oleh ATPM Atau dealer Dealership Seperti saya Bekerja di CSUL Finance Kami dimiliki oleh Trakindo Secara reputasi Name lending Perbankan Juga masih Sangat percaya Kepada kami Nah tentu Sebagai ketua asosiasi Saya punya Konsen Pak Buat sahabat-sahabat Saya Buat anggota-anggota APPI Yang sering Kita Hari-hari ini Sering digambarkan Sebagai perusahaan Tanda kutip Yatim piatu Pak Bapaknya bukan bank Bapaknya bukan dealership Bukan ATPM Mempunyai kesulitan Untuk mendapatkan Pendanaan Nah yang tadi Ini saya sampaikan Bahwa Memang Perusahaan Pembiayaan Pernah Beberapa anggota kami Pernah melakukan Perbuatan yang Tidak terpuji Kalau boleh saya hitung Tidak lebih dari 10 Pak Mungkin Pak Amin Pernah mendengar Kasus Arjuna Finance Kasus Kembang 88 Ya Gak sampai 5 Atau 6 Pak Arjuna Finance Tadi sudah Terus ada Bima Finance Tapi kembali Di Datu Equity Shop Sekarang pemiliknya Adalah beberapa bank Penyelamatan Sudah terjadi Jadi memang Ada beberapa Perusahaan Pembiayaan Yang memang Melakukan perbuatan Tidak terpuji Dan juga Akhir-akhir ini OJK sangat Sangat Keras Dari sisi Kepatuhan Apabila perusahaan Pembiayaan Tidak memenuhi Minimum modal Yaitu 100 miliar Pertahun 2019 Kemarin Desember Dan tidak bisa Menambah modalnya Dicabut Ijin usahanya Nah artinya Yang tinggal Sekarang ini Walaupun Biaya tim piatu Semestinya Perbankan Yang pernah Membantu Dan pernah Berhubungan Dengan teman-teman Kami itu Sahabat-sahabat kami Dulu Waktunya Sekarang Mungkin untuk Bisa Kembali Melirik Dan membantu Perusahaan-perusahaan Membiayai ini Karena market mereka Ada Market mereka itu Mungkin tidak sama Dengan BCA Finance Yaitu masuk Di pembiayaan mobil baru Tapi mereka mungkin Bisa membiayai Yang selama ini Dulu Pak Market pasar mereka Membiayai kendaraan Mobil bekas Karena unik nih Pak Beberapa perusahaan Pembiayaan itu Mungkin bisa membiayai Mobil bekas Yang tahun 97 92 Pak Amin Pernah dengar Misalnya Kijang Kapsul Mungkin harganya Sekarang 30 juta Pak DP 30 9 juta Pembiayaan 21 juta Kalau dia macet Ditarik Apa rugi Pak Perusahaan pembiayaan Tidak rugi Bakal jualnya 30 juta lagi Karena depresiasinya Sudah habis Pak Nilainya Tidak mungkin Lebih rendah Dari 30 juta Pak Jadi unik Sebenarnya Ada sahabat-sahabat saya Yang memang Tidak mungkin Bersaing dengan Teman-teman saya yang besar Tapi mereka bisa Seperti BPR Hidup di dalam lingkungan Yang kecil Tetapi mereka Sebenarnya membantu Perusahaan pembiayaan Yang besar Menengah kecil ini Menjadi satu ekosistem Karena mobil-mobil Yang baru dibeli 5 tahun kemudian Akan menjadi bekas 5 tahun kemudian Akan menjadi bekas Siapa yang membiayainya Kalau nanti Satu waktu Pembiayaan yang Kecil-kecil ini Harus gulung tikar Misalnya karena Pendanaannya Masih sulit Dari perbankan Tapi seperti yang Saya sampaikan tadi Kita berpikir positif Saya percaya Perbankan Satu waktu Akan kembali lagi Mendukung Perusahaan pembiayaan ini Karena tentu Kembali lagi Saya ingin menyampaikan Bahwa Perusahaan pembiayaan Sekarang Sudah Mempunyai Alat ukur Monitoring yang baik Untuk menyetujui kredit Kalau dulu Cara mengukur kita itu Sabu-sabu Pak Satu buta Satu buram Tidak mengandalkan Data yang ada di pasar Seperti bank Bisa ada BI checking Sekarang semuanya Kita menggunakan Alat Alat checkingnya Itu sama Yaitu SLEEK SLEEK ini sudah Bisa kita sharing Semuanya Pak Kita bisa sharing Semua datanya yang ada Data kolektibilitasnya Terus di APP Ada data Asset registry Terus di luar sana Juga begitu Banyak vendor-vendor Yang menawarkan kita Bagaimana kita bisa Mengecek data Identitas KTP itu Dari sisi Dukcapilnya Niknya Namanya Benar atau enggak Dari Biometrik aja Sekarang bisa Pak Sekarang saya foto Pak Amin Saya bisa tahu bahwa Pemilik KTPnya Yang Pak Amin kasih Ini benar gak sih Mukanya Pak Amin itu Sama dengan Yang ada di Fotokopi KTPnya Dengan era Digitalisasi Dengan segala Macam kemajuan Teknologi Semestinya Pak Kita bisa Bersinergi Antara perbankan Dengan perusahaan Pembiayaan Baik Pak Suhandi Terima kasih banyak Penjelasannya cukup Detail dan komprehensif Kita telah Tiba nih Pak Di penghujung LPPI Voice Pak Pada akhirnya Karena waktu juga Yang membatasi kita Mungkin Bapak ada Closing statement Pak Untuk sobat LPPI Terkait dengan Perusahaan Pembiayaan Pak Silahkan Untuk sahabat-sahabat Perbankan Marilah kita Saling Percaya Kembali Dan percayalah Industri Perusahaan Pembiayaan Saat ini Sudah Sehat Sudah semakin Baik Semakin sehat Secara kualitas Dan banyak Perubahan Dimana kami Sebagai industri Pembiayaan Mempunyai Kesempatan Sekarang Untuk Membukukan Portofolio Yang berkualitas Karena Ditopang dengan Infrastruktur yang baik Seperti SLEEK Ditopang dengan Infrastruktur Dari asosiasi Yang membangun Aset registri Bagi sahabat-sahabat Perbankan Yang mau Bergabung Di aset registri Yaitu PT. Rapindo Dan bisa Mengecek Setiap Nomor rangka Nomor mesin Yang dijaminkan Kepada bank Dimana Pengecekannya Itu bisa Dalam hitungan Detik Karena bisa Menjadi Satu batch Tinggal Dicek aja Terus langsung Kalau bapak ibu Sahabat-sahabat Perbankan Mau menjadi Member Dari Rapindo Itu semua Data-datanya Karena sekarang Perusahaan Pembiayaan Menurut POJK 47 Wajib Menjadi 47 tahun 2020 Wajib Menjadi Anggota Aset registri Sehingga data Itu nanti Sampai dengan Akhir tahun 2021 Ini Kami akan Mempunyai Data yang lengkap Nomor rangka Nomor mesin Nomor mesin Alat berat Nomor Dan segalanya Semua terkumpul Sekitar 23 juta data Jadi Kekhawatiran Sahabat-sahabat Dari bapak ibu Di perbankan Sudah Kami Bisa atasi Dan tentu Kedepannya Kita bisa Sama-sama Tumbuh dengan Asas Kepercayaan Asas Mutual Benefit Ya Yang kita bisa bangun Dan saya selalu Mengatakan kepada Sahabat-sahabat saya Di industri Pembiayaan Tolong Kalau Kepercayaan itu Harus kita bangun Jadi saya mengatakan Trust is good Control is better Jadi semuanya ini Apa yang dilakukan OJK Adalah ingin Mengontrol Kita industri Keuangan Itu adalah sesuatu Yang sangat baik Bukan sesuatu Yang membebani kita Jadi semoga Sahabat-sahabat Perbankan ini Bisa kembali Mempercaya kami Di industri Pembiayaan Dan kami bisa tumbuh Dan berkontribusi Untuk sahabat-sahabat Perbankan Dan pada akhirnya Perekonomian Indonesia Terima kasih Terima kasih Pak Suwandi Untuk closing statementnya Demikianlah Bincang-bincang kita Pada LPP Voice Edisi kali ini Terima kasih Atas kesediaan Pak Suwandi Sharing yang luar biasa Pak Semoga bisa Menginspirasi Para sobat LPP Dimanapun berada Baik Pak Suwandi Sampai jumpa Di lain kesempatan Dan tetap Menginspirasi selalu ya Pak Terima kasih Sobat LPP Sampai bertemu Kembali Di LPP Voice Selanjutnya Dengan tema-tema Yang menarik Kekinian Dari berbagai Para narasumber Yang terpercaya Silahkan like Dan subscribe Channel Youtube LPPI Untuk mendapatkan Update terkini Berbagai video-video Informasi Terkait ekonomi Keuangan Dan perbankan Terima kasih Selamat sore Salam sehat Dan sejahtera Untuk kita semua Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!